Intro Di usia 40 tahun tuh saya lebih kepingin punya waktu dengan Tuhan gitu Yang apa yang harus saya lakukan di usia yang menurut saya masih dikasih umur yang panjang ya Ya Iya Tahun ini 40 loh Dan apa yang harus saya lakuin ya Dan bagaimana menjadi orang yang lebih baik lagi Tidak ada yang bisa sempurna Tapi minimal saya tidak mau menjadi orang yang menyusahkan orang lain Kerepotin orang lain Jadi Gue tau lo pasti bikin surprise kan Jadi Boleh gak Biasa aja Karena gue mau istirahat Gue mau tidur Jadi Kalau gue mau istirahat ini lagi Capek ah Dia serta mulia Capek deh ah Itu udah Ini waktunya gue sama Tuhan ketika masuk ke jam 12 Gue maunya berdoa Ya dari hati ke hati Terus gue healing Jadi kalau Talia kan gak bisa nyimpan rahasia Ayah Ayah belum punya kado Dia sebutin aja maunya apa Ayah maunya you Sehat terus Dan jangan berantem Nia Di ulang tahun aja Nanti Dia yang berantem ya Tapi nanti udah habis ulang tahun aja Kita berantem lagi Tapi buat saya itu Itu kayak hiburan gitu Itu lucu Jadi Tania yang Ayah sih Jangan kesini Ayah lagi Ayah lagi nulis sesuatu Buat Nanti yang Udah unsu Untuk Kata-katanya gitu Gak surprise dong Jadi Iya lucu kan Mereka kan Wendela juga gak pernah ngajarin Jangan ngomong-ngomong sama ayah Jadi kasih tau ini surprise ya Tapi kan depan anak-anak kita harus yang Terenyu Ya pasti ya Karena mereka mikir untuk Beli sesuatu untuk saya kan Gitu Iya Tapi saya bilang gini Ayah punya apa lagi Yang ayah punya Ayah udah gak mau beli lagi Sekarang Onyo yang pake Cici yang pake Ini yang pake Lu ngapain lagi Jadi Bukan lagi kesitu tujuannya kan Saya lagi mempersiapkan masa depan yang bagus untuk mereka gitu Jadi tujuan hidupnya tuh bukan Di Hanya hari ulang tahun Terus abis ulang tahun sepi lagi Makan-makan di kantor kan Gue denger Ini ini Gak boleh ya Gue mau live dagang Gak mau gue Gitu Gue gak mau ini Iya pak Gak apa-apa kali pak Ini dikit-dikit aja Aduh repot Terus gue kaget gitu Jadi gue gak mau ah Gitu Ya biasa gitu Jadi Lebih pengen Menekatkan diri sama Ya Tuhan Ya hati-hati Apa yang saya Bisa lakukan di Usia 40 tahun ke depannya Dan apa yang tidak boleh dibawa Di usia yang baru Itu kan harus Lo butuh tenang gitu Ngomongnya tenang Disampaikannya gak boleh Karena itu kalau berdoa Memang gebu-gebu ya Nah ini harus tenang Relax Kalau aku tuh Karena Anak komplain Bagaimana mereka Kepengen tidurnya Itu sama aku Jadi Pada saat itu Aku sedih banget Dengar kalimat itu Kayak Keganggu gitu Keganggunya itu Gue harus Selesaikan nih Yang menjadi Pikiran anak gue Gitu Gimana ya Gitu Terus Gak konsultasi Gak nanya ke temen Gak nanya kemana Berbicara dalam hati Selesai sendiri Gitu Kayaknya yang dia Perlukan anak gue Itu bukan Bukan hanya Duit gue doang Bukan hanya Yang bisa gue beliin Buat dia doang Tapi Dia tuh kepengen Tidur di sebelahnya Sama ayahnya Gitu Membagian tugas Aku sama Wenda itu Udah Udah lodoh gitu Udah lodoh Selodoh-lodohnya Makanya Akhirnya Untuk tidak Hanya mengambil Satu pekerjaan Di siang aja Sore saya kerja Cuma sampai jam 5 Jam 6 Pulang Selesai Malem Seandainya live pun Itu di rumah Di rumah Ya Kalau live di kantor pun Enak gue bisa pulang Kapanpun kan Gue gak kerja sama orang Gitu kan Jadi Ya Nyantai gitu Jadi kita yang harus ngerti Di usia mereka gitu Jadi Ya ngomong sama bundanya lah Gimana nih yang ya Ini ini Udah komplain ya Iya Terus Nanti coba aku ngomong sama Aku ngomong sama anak-anak Kalau Wenda terus meyakinkan untuk Anak-anak bisa dia taklukan gitu Tapi Aku tuh kayak Takut kehilangan momen yang Celotehan Tania yang Terlalu banyak Gemesin Terus Berantemnya mereka Iya Iya gitu Terus Akhirnya Sama Wenda berantem Gara-gara Terus belain anak Terus Jadi Berantemnya sama Wenda itu Lebih ke Anak Gitu Kadang saya gak tegaan Kata bundanya Bukan gak tega Kita bukannya jahat kok Duh Gimana ya gue belum Karena gue gak banyak waktu ke dia Jadi Ketika dia Boleh gak Sedih Mukanya Iya please Kan Begini tuh kayak memohon banget Padahal kan Dia juga gak ngerti banget kan Jadi Gak boleh gitu Oke oke Jadi gue gak pernah menolak dia Gak pernah menolak untuk Dia di Gak boleh gitu Cuman kalo aku tuh gini Kalo bukan gue nih Ya terus siapa Gitu Jadi Kalo saya lagi sakit Saya lagi gimana Yang saya pikir Onyo aja Talia aja Tania aja Terus Mereka gimana ya Terus Istri saya juga masih suka ngerenyek Cerita Ini Terus gimana ya Jadi Ya gue punya semangat untuk Sehat lagi Sembuh lagi Itu lagi ya dari Ngeliat Istri Anak-anak Gitu Ya itu aja Buat saya itu cuman Tuhan berikan saya kesehatan yang Kuat gitu Kesehatan yang bagus Jadi Ya kekuatan saya terkuat ini adalah Ya keluarga Teman-teman terdekat Kerjaan Lah Itu aja Membuka lingkungan baru lagi Enggak Enggak sama sekali Karena Tidak mau Buat saya jadi sakit hati Manusia kan bisa berencana Tapi kan Tuhan punya mau Makanya kalo gue Jalanin aja Apa yang Udah dijalanin Ya itu yang sepantasnya Didapetin gitu Tapi yang penting Kualitas tambahin sama anak Dapet Semuanya serba dapet Istri juga Paham betul Kegiatannya Gitu Ya kalo Tim pembenci mah Pasti ada lah ya Ada lah Tim pembenci mah Cuman Gue cuman gini doang Aduh gue gak punya waktu Buat lo Gue gak punya waktu Buat lo gitu Gue lagi Konsen ke Ketiga anak gue Jadi makanya Sama Wenda itu Lumayan Fokus di pekerjaan online ini Karena Ternyata kita punya banyak waktu Untuk mereka Kegiatu Kegiatu Kegiatu